Kronologi obat merkon di Jepara meledak, lukai dua remaja laki-laki, polisi tetapkan satu tersangka. Jepara update, ledakan petasan memakan korban luka-luka di Kabupaten Jepara, Minggu tanggal 9 April tahun 2023, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian perkara TKP Peristiwa Nahas ini ada di belakang SDN 1 Kedung Malang, Kecamatan Kedung. Akibat ledakan itu, dua remaja warga setempat berinisial RDP umur 11 tahun dan ZEJ mengalami luka serius. Dalam perkara ini, polisi telah menangkap dan menetapkan satu orang tersangka. RDP dilarikan ke RSUD Rakartini untuk menjalani luka bakar di wajah dan dadanya. Semetnara ZEJ dirawat di RSI Sunan Kudus, Kabupaten Kudus, dengan luka bakar di tangan dan kaki. Kasatres Krimpolres Jepara AKP Ahmad Mas Dartohari menerangkan, pemicu ledakan ini adalah racikan obat mercon milik pemuda berinisial HH-22. Sebelum kejadian, ia meracik obat mercon ke dalam ember di kamar pribadinya. Kemudian setelah merasa ada reaksi kimia, ia memindahkan ember itu di sudut sekolah dasar yang bersebelahan dengan gang jalan. Tak lama kemudian racikan obat itu meledak, kata Kasatres Krimpolres Jepara, Senin tanggal 10 April tahun 2023. Atas kejadian ini, pihaknya telah menetapkan HH sebagai tersangka tunggal. Tim Satres Krim telah melakukan penyidikan dan menemukan sejumlah barang bukti milik tersangka yang digunakan untuk membuat mercon. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah tersangka di antaranya, 8 selongsong petasan dengan diameter 10 cm. Lalu, 5 kantong plastik bahan peledak berupa bubuk aluminium, potasium dan belerang. Timbangan, pecahan wadah mercon, 2 alat pemadat mercon. Pelaku terancam hukuman berat, dia dijerat dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Dalam aturan itu dijelaskan barang siapa tanpa hak memperoleh, menyimpan dan menggunakan bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Terima kasih telah menonton!